Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun anda berada Kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita Belilah kebenaran dan jangan menjualnya Baik, sore hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke 10 Yaitu dengan tema Mengapa pencaya Alkitab adalah satu-satunya fitman Tuhan Nah kita akan mengupasnya satu jam penuh ke depan Bersama saya Evan dan sore hari ini ada narasumban kita Yaitu Dr. Suhentol Liao Selamat sore dokter Selamat sore saudara Evan Baik Dan semua pemirsa dimanapun anda berada Baik, bagaimana kabarnya Dr. Liao? Baik-baik selalu oleh pimpinan Tuhan Baik, nah disini kita tahu ini sudah episode ke 10 ya Dr. Liao ya Berarti kita sudah 10 minggu menemani sahabat kebenaran sekalian Untuk membahas topik-topik yang penting Atau isu-isu yang penting dalam kekristenan Betul ya Pak ya? Iya Baik, jadi kira-kira mau sampai episode keberapa ini Pak? Ya, belum ada batasannya Begitu ya? Ya, jadi Topik utama ini sangat-sangat perlu untuk diketahui oleh orang kristian Betul sekali Baik, jadi tidak ada batasannya ya Pak ya? Tidak ada batasannya Baik, baik seperti biasa sahabat kebenaran Saya akan memperkenalkan profil dari narasumban kita Secara singkat Yaitu Dr. Suhentol Liao adalah seorang rektor Gids Yaitu Grafe International Theological Seminary Dan juga salah satu gembala di GBI Grafe Nah, beliau juga editor buletin pedang roh Dan penulis dari 44 judul buku Dan beliau telah mengeksegesi semua kitab perjanjian baru Dari Matius hingga Wahyu Satu pasal, satu jam Di Radio Berita Klasik Nah, beliau juga telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminat Dan sehari penuh di Indonesia Dan kini aktif mengajar kelas padat Atau yang kita sebut dengan blok kelas Tiga doktrin selama beberapa hari di berbagai tempat Baik, nah disini saya akan ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran semuanya Apabila Anda punya pertanyaan mengenai isu yang akan kami bahas ini Silahkan langsung ketik saja di kolom komentar Dan jawaban yang akan kami terima Saya akan langsung tanyakan kepada Dr. Liao Untuk dijawab dan tunggu apa lagi Apabila Anda punya pertanyaan silahkan disiapkan dan tuliskan langsung di kolom komentar Baik, kita tidak panjang lebat lagi Kita akan langsung saja mendengarkan pengurayan dari Dr. Liao Tentang isu yang akan kita angkat ini Yaitu apakah Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan Alasannya apa dan konsekuensinya apa Waktu dan tempat saya persilakan Dr. Liao Oke Terima kasih 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 Betul 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 Terima kasih 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 Betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa Terima kasih Terima kasih Beda Beda Terima kasih Beda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Rasul Yohanes menuliskannya di Injil Yohanes pasal 19 Pasal 19 ya Pak ya Rasul Yohanes ditulis di Injil Yohanes pasal 19 Ayat yang ke 31 Demikian firman Tuhan Yohanes 19 ayat ke 31 Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal Tergantung pada kayu salib apakah benar itu Pak? Ya saya lanjutkan Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan Dan mayat-mayatnya diturunkan Ayat 32 Baik Ada di mana ayat itu yang ditulis dalam 3 bahasa Di Baik 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 Ayat yang coba Saya pinjam-pinjam Di Ini apa? Handphone Baik 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 Dikatakan disitu ditulis dalam bahasa Yunani Bahasa Ibrani Dan bahasa Romani Berapa? Ayat berapa? Ada? Dikatakan Yohannes 19 ayat 20 Pak Ayat 20 Saya bacakan Pak ya Baik Baik Saya bacakan Pak ya Yohannes 19 ayat 20 Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu Sebab tempat di mana Yesus disalipkan letaknya dekat kota Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani Bahasa Latin dan bahasa Yunani Ada 3 ya Pak ya Jadi Kalau Mahir kelihatannya dia kutip yang bahasa Ibrani Kalau Mahir kelihatannya dia kutip yang bahasa Romawi Romawi atau Latin ya Kalau dikatan kelihatannya dia mengutip yang bahasa Yunani Jadi kalau ada perbedaan itu sangat wajar Nah ada orang lagi merupakan Alkitab Dia berkata Ya oke Kalau Kalau Tentang hal-hal begini tidak ada Tetapi yang menyangkut banget takuan katanya Ada salah Ya Lalu mereka memunculkan masalah Dinosaurus dan lain sebagainya Sebenarnya kan tulang-tulang yang ditobinkan itu cara mengukur waktunya sebenarnya yang jadi matahari Yang salah ya Pak Karena mereka sendiru untuk mentuah-tuahkan tulang yang mereka memunculkan Yang lucu sekali di sungai di Bengawan Solo ditemukan tulang katanya sekian juta tahun Kemudian digali-gali lagi di sampingnya ada tiba plastik Di mana sekian juta tahunnya Pak ya Belum ada plastik Belum ada Nah masalahnya begini Yang mereka pakai untuk mengukur Misalnya pakai tarbon 14 Karbon 14 itu mereka bilang half-life-nya itu 5.500 5.500 Half-life-nya ya Jadi dalam sebuah tulang Katanya 5.500 tahun akan hilang keparung Dan mereka juga pakai Uranium dan Thorium gitu 14 miliar tahun akan kurang keparung katanya Wow Half-life-nya ya Pak ya Ya itu kan mereka sendiri yang bikin aturannya Mengenai itu benar atau tidak tidak ada orang yang membuktikan Lalu mereka memakai patokan itulah untuk mengukur semua tulang, batu, segala macam Yang mereka Jadi meterannya mereka sendiri yang set Betul Nah Tetapi yang jelasin Sejak kapan manusia tahu bahwa bumi ini bulat Galileo adalah orang pertama yang ngomong Betul Bumi ini bulat Galileo Sebenarnya koper itu tidak berluan tahu Terimung para sesuai Nah Kalau kita lihat Yesaya Yesaya pasal 40 Yesaya pasal 40 Baik Ayat yang ke-22 Baik saya bacakan Pak Yesaya 40 ayat yang ke-22 Demikian firman Tuhan Dia yang bertahta di atas bulatan bumi Yang penduduknya seperti belarang Dia yang bertata di atas bulatan bumi Nyata-nyata dikasih tahu bahwa bumi ini bu Bulat Betul Yesaya ditulis tahun 710 mati Jadi 1400 tahun Kalau ditarik belakang ke 700 tahun sebelum mati itu lebih dari 2100 Ya 2100 tahun Lebih Lebih Sudah dinyatakan bahwa bumi ini bu Bulat Bulat Luat biasa ya Pak Nah sebenarnya ada banyak Sekali di dalam Alkitab Banyak sekali yang meruguskan bahwa Tuhan ikut campur tangan penulisannya Ada sifatnya di dalamnya Satu lagi Sebenarnya ada banyak Kita hanya dibatasi waktu Sejak kapan manusia tahu bahwa Terlalu cesting tank Untuk buang Kotoran Kotorannya Sejak kapan Terlalu cesting tank Ya sampai peran dunia kedua Masih belum tahu Manusia belum tahu Ya Bahwa perlu Certified untuk Untuk Tampung Kotoran Saya baca di sebuah artikel Itu Pertempuran antara Jerman dengan Inggris Di daerah Jambira Arab di sana Itu akhirnya dimenangkan oleh Inggris Padahal peralatan Dan orang-orang yang lebih canggih Yang pun Jerman ya justru Pak Ya lebih canggih Tadinya pikir Inggris bakal salah Tetapi Tentara Jerman Sakit-sakit Pak Sakit-sakit Pak Dan Nggak kuat lagi untuk Untuk ini Angkat tindak Kenapa? Ya Karena mereka Buang kotorannya Sama sini Sama lagi Sedangkan Ada satu jenderal Inggris Yang sangat tindak Ya Jadi jenderal Inggris itu Semua pasukannya Yang mau buang kotoran Ya Pasukannya mau buang kotoran itu Ini Dia pakai ini Satu peti tabun itu Peti tabun itu Dihambil papan yang ditengah Jadi semua pelajuri Yang mau buang kotoran Disitu Tutup-tutup Dan habis itu Ditutup pakai tarung buang Jadi Tentara Inggris Sehat-sehat Sehat-sehat Jadi waktu pertempur Menanya Inggris Ya Akhirnya diselidiki Ya Apakah makin itu Malah yang Dia punya peralatan Jauh lebih tanggung Betul Justru kalah Nah akhirnya diselidiki Oh ini masalahnya Terjadi wabah Higienitas itu ya Pak Yatan Nah akhirnya Maksud saya tahu Kalau begitu Perlu Septic Padahal Coba baca Ya Dimana Pak? Ulangan 23 Ya Ulangan Ulangan 23 Ayat 13 Ya Pak Baik Demikian firman Tuhan Di antara pelengkapanmu Haruslah ada padamu Sekop kecil Dan apabila engkau Jongkok Kada hajat Haruslah engkau Menggali lobang Dengan itu Dan menimbuninya Dengan kotoranmu Menimbuli kotoranmu Ini penampungan Kepada Musa Musa Jadi orang Yahudi Yang penimbang perang Yang tidak boleh ditupakan Di bawah Sekop kecil Sekop kecil Nah kalau mau Itu harus Nali lobang Kemudian Buang di situ Ditutup lagi Ya Terutup kecil Luan biasa ya Pak ya Nah sekarang Itu dari Musa Sampai perang dunia kedua Tahu gak berapa tahun Berapa itu Pak Perang dunia kedua 1945 45 Iya 45 Hati 2000 tahun Dari Musa Dari Musa Sampai Ke Tuhan Yesus 1500 Berarti 3500an tahun Wow 3500 tahun Sebulan manusia Tahu perlu Hati-hati Tuhan sudah Suruh Musa Kalau Tentara Yahudi Berperang Jangan lupa Bawa skop kecil Wow Luan biasa Nah itulah Kita berkata bahwa Alkitab Adalah Firman dari Allah Yang mahaber Tidak bersalah Baik Katasannya Maupun Secara ilmu pengetahuan Ya Secara ilmu pengetahuan Nah itu Kenapa? Karena dia berasal dari Allah yang maha Tahu Betul Maha benar Ya Atau maha benar Dan yang kedua Adalah Allah yang Maha suci Maha suci Ya Pak Kalau kita bicara Allah yang maha suci Berarti Dia Mengadakan Moral yang Paling tinggi Ya Moral yang Paling tinggi Karena suci Itu moral Standar moral Paling tinggi Nah Di kita Mana kan Di Muta Bumi Ada penajaran moral Yang Paling tinggi Cuma di Alkitab Cuma Ada di Alkitab Hanya di Alkitab Yang dikatakan Kasihilah musuhmu Ya Kasihilah musuhmu Katanya Hanya di dalam Alkitab Dikatakan Kasihilah Sertama manusia Seperti Dirimu sendiri Dirimu sendiri Betul Dan hanya di dalam Alkitab Jangan dikatakan Kalau orang Ini Pemperensi Kananmu Kasih Yang kiri Pak Boleh dicokong Jangan Pak Iya Nah Hanya di dalam Alkitab Ya Dan orang bilang gini Yang di dalam Alkitab itu Bunuh-bunuh orang Ya Benar-benar Itu adalah dalam Masa Fakral Sotetik Jadi Teokrasi Itu teokrasi Ketika Alam Mendirikan Sebuah Kerajaan Yang Alam Jadi itu adalah Masa teokrasi Berarti Pemerintahan yang Dipimpin langsung Rajanya oleh Alah Bukan manusia Pak ya Teokrasi ya Baik Nah Kemudian Ada bilang Kenapa ini Dapat ini Daud ambil istri orang Kalau kita bilang Alkitab mencatat Apa adanya Alkitab tidak pernah Berkata bahwa Daud itu benar Dan tidak pernah Suruh kita ambil istri orang Betul Itu mencatat apa adanya Semua kebaikan Semua kebaikan Daud Ditatat Betul Semua kebunyakannya Juruh Ditatat Dan tercatat juga Konsekuensi yang Daud alami ya Pak ya Konsekuensi yang Daud alami Dari penbuatannya Jadi ala yang Maha suji berpilman Maka pilman yang mengandalkan moral yang tertinggi Dan alkitab Satu-satunya kitab yang pengandalkan moralnya paling tinggi Paling tinggi Oke Baik Baik Terima kasih sekali penjelasannya Doktor Nelio Kita akan masuk ke iklan sebentar ya Doktor Nelio ya Baik Setelah iklan Nanti dokter silahkan melanjutkan lagi Untuk pemaparannya Baik Sahabat kebenaran sekalian Jangan kemana-mana Kami akan kembali lagi Setelah iklan Atau pesan-pesan berikut ini Grave International Theological Seminary Kembali menghadirkan acara-acara spesial Di akhir tahun 2019 Pada tanggal 9 November Seminar tentang keluarga oleh Dr. Liao Pada tanggal 18 sampai 23 November Akan ada Kongres Kristen Fundamentalis Akan hadir kurang lebih 60 hamba Tuhan se-Indonesia Dalam acara ini Dan pada tanggal 8 Desember Pukul 14 waktu Indonesia Barat Seminar tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus Yang menjadi pertanyaan Apakah benar Yesus Kristus lahir di bulan Desember Atau Yesus Kristus mati pada hari Jumat Pada tanggal 23 sampai 27 Desember Akan ada acara blok kelas 3 doktrin dasar Yaitu doktrin keselamatan Doktrin gereja Dan doktrin Alkitab Taukah Anda Akhir-akhir ini banyak orang Kristen Yang tidak mau mencari kebenaran Alkitab Yang sesungguhnya Ujilah pengajaran Anda Apakah sesuai dengan Alkitab Jikalau Anda ragu dengan pengajaran Anda Dr. Liao bersedia menjelaskan kepada Anda Dari penciptaan Tampilnya Yohanis Pembaptis Hari pengangkatan Masa penganiayaan orang Yahudi Kerjaan seribu tahun Pengadilan Aras Putih Hingga masuk ke KKK Kalan Jangan lewatkan acara ini Tandai kalender Anda Atau tetap stay tune di Facebook Gbiagrafe setiap hari Minggu Pukul 15 sampai 16 Waktu Indonesia Barat Satu jam bersama Dr. Liao Dalam acara Belilah kebenaran dan jangan menjualnya Anda bertanya Dr. Liao menjawab Untuk informasi hubungi 021-6471-4156 Atau di 0813-1586-3518 Langsung dari Studio 1 Grafe International Theological Seminary Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha Selamat datang kembali di acara kita Yang kita tunggu-tunggu ini Dan kita sangat nikmati ya Tadi pemaparan dari Dr. Liao Nah, tadi kita sudah melihat iklan yang sudah lewat Dan saya akan berikan kesempatan kembali Melanjutkan pemaparan dari Dr. Liao Silahkan dokter Ya, tadi kita sudah membahas Allah yang maha benar Terlihat sekali dari Alkitab Kemudian Allah yang maha suci Yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi Juga terlihat jelas di Alkitab Nah sekarang yang paling menonjol sekali itu adalah apa? Allah yang maha tau Allah yang maha tau berfirman Dia sanggup kasih tau segala sesuatu yang berlalu Dan sanggup kasih tau segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan Dan hanya di dalam Alkitab Yang Allah kasih tau Bahkan sebenarnya Di dalam ulangan pasal 18 Allah kasih Allah kasih Ini Syarat Ya Atau cara menilai seorang Nabi Benar dari Allah atau bukan Yaitu apa? Ulangan 18 Dari ayat 18 Kalau seseorang Mengaku-ngaku dirinya Nabi Terus dia mengatakan sesuatu Dan apa yang dia katakan tidak terjadi Nah berarti dia bohong Ya misalnya Satu bulan dari sekarang akan terjadi gini Dia ngomong ya tau Misalnya kalau pemilihan presiden Wah dia akan menang katanya Sembarangan bernubuat Itu pasti Nabi palsu katanya Kenapa? Karena kalau itu dari Allah Pasti benarnya Jadi Alkitab berisikan Hal-hal yang Allah katakan Yang akan datang Dan kemudian itu terjadi Yang paling menyolong sekali adalah apa? Di dalam kitab Yesaya Dikatakan disitu bahwa Orang bangsa Yahudi Akan dikirim jadi Buddha Dan nanti Raja Koresi Yang akan membawa pulang Seratus tahun sebelum Raja Koresi lahir Itu dikatakan terlebih dahulu Sehingga Raja Kores ketika Ketika Melihat kok ada namanya Di dalam kitab Yesaya Seratus tahun Ya sebelum kelahirannya Nah luar biasa sekali Jadi Nah yang luar biasa hebat itu adalah begini Banyak orang tidak melihat ini Karena mereka tidak paham Kitab Perjanjian Lama Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Maliaki Ini disebut Kitab Perjanjian Lama Sebenarnya ini ditulis Dari seribu lima ratus tahun Sebelum Masihi Musa Sampai Kitab Maliaki Itu terakhir itu Empat ratus tahun Sebelum Masihi Jadi Empat ratus tahun Sebelum Yesus datang Itu sudah selesai Kitab Perjanjian Lama Bahkan sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Ini kan aslinya Bahasa Ibrani Dada-dada sedikit Arami Pada waktu zaman Alexander Itu diterjemahkan ke bahasa Yunani Hasil terjemahannya disebut Septuah Ginta Nah Kitab Perjanjian Lama sudah selesai Mengapa hari ini kita menyebutnya Kitab Perjanjian Lama Ini sebutan orang Kristen Orang Yahudi tidak menyebutnya begitu Tanak Tanak Itu singkatan Torah Nabium Ketubim Jadi tanak Nah Jadi Orang Kristen yang menyebutnya Perjanjian Lama Nah kenapa disebut Perjanjian Lama Karena isinya perjanjian Nah Isinya janji apa Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa Ala janji mau kirim juru selamat Nah kemudian ala janji mau kirim juru selamat Juru selamatnya ini harus Dikasih tahu ciri-cirinya Kenapa Kalau beberapa orang mengaku dirinya juru selamat Kan jadi bingung Tidak usah banyak-banyak Dua saja yang mengaku dirinya juru selamat Kan kita menjepusing ini Nah Oleh sebab itu Kitab Perjanjian Lama ini Akhirnya menuliskan Menuliskan bahwa Sang juru selamat itu Yang akan datang itu Dia keturunan Sept Kemudian diperinci lagi Kita persingkat saja Dari keturunan Nu Nu punya tiga orang putra Dari keturunan Dari Sem Sem kan turunnya banyak Akhirnya dipersempit lagi Abraham 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 kemudian Abraham kan Bukan dari Ismail Tapi dari Dari Isa Isa Yaakub Bukan dari Esau Tapi dari Yaakub Dan kemudian dari Yaakub Ada dua belas suku Dari mana Sang Mesias itu akan datang Dari suku Ye Singa muda dari Yehuda Ya tak Nah dari Yehuda Terus-terus Akhirnya dari Dari keluarga Daud Dari keturunan Daud Nah ini Jadi gini Kalau ada orang Tionghoa muncul Bilang dia juru selamat Itu impossible Ya no Maka itu Injil Matthew Setatnya langsung bilang begini Inilah sirsila Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Ya no Karena gini Kalau bukan anak Daud Anak Abraham Dia tidak mungkin Ya tidak mungkin Dia Mesias Tidak mungkin dia juru selamat Begitu Nah ini sudah sangat Sangat ini Paten ini Jadi Jadi orang Tionghoa Orang Jawa Orang Batak Orang Arab Nggak mungkin Bisa jadi juru selamat Gitu Tidak mungkin Nah karena juru selamat Akhirnya Dikasih tahu lagi Juru selamat ini Keturunan Daud Ini masih belum ini Eh keturunan Daud kan banyak sekali Gitu loh Yang mana Belum jelas Akhirnya di dalam Mika pasal 5 Ya Ayat 1 Dia bilang apa Yang lahir di kota Betleh Betlehem Gitu Jadi keturunan Daud Bukan yang lahir di Jakarta Dia harus lahir di Betlehem Tapi keturunan Daud Yang lahir di Betlehem Itu banyak sekali Karena itu kota Daud Banyak keluarganya disitu Nah Yesaya pasal 7 Ayat 14 Lahir Dari seorang Anak darah Perawan Begitu Nah itu yang dikutip Di Injil Matius Pasal 1 Ayat 23 Ya Disitu Nah lahir dari Perempuan perawan Oke berarti dia tidak Mungkin anak kedua Ketiga keempat Dia masih anak pertama Lahir di Betlehem Dari keturunan Daud Anak pertama Apa ini sudah bisa Sudah cukup belum Masih dikasih Banyak sekali Bayangkan Zakaria 9 Ayat 9 Dengan jelas bilang Apa Hai Putrision Lihatlah Raja mu datang Dia lemah lembut Dan menunggang Keledai muda Nah melalui sebab itu Tuhan Yesus Memasuki kota Yerusalem Menunggang keledai muda Itu 400 tahun Sebelum Tuhan Yesus Naik ke punggung keledai Sudah ditulis Wow 400 tahun Wah jadi sangat Sangat jelas sekali Nah semua yang lain Semua yang lain Bahkan ya Masmur 22 Coba Baca Masmur 22 Masmur 22 Masmur 22 Itu Masmur tentang Mesias itu Masmur 22 Lihat ya Ayat 2 saja itu Teriakan Tuhan Yesus Di atas kayu salib Apa katanya Dia baca Dia baca Masmur 22 Ayatnya yang kedua Demikian Terima Tuhan Alaku Alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Nah itu Itu di perjanjian baru Apa itu Siapa yang berseru Mami Yesus Terima kasih Ini bahasa aslinya Bilang Eli Eli El itu ala I itu ku Jadi Eli Orang-orang yang mungkin Yang tidak berbahasa Ibrani Bilang Kok dia panggil Eli ya No no Eli Eli itu artinya Alaku 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 Mengapa engkau meninggalkan aku Ini yang berseru Dan seterusnya Kalau kita baca Jadi gini Kita persingkat saja Di perjanjian lama Alah janjikan Akan kirim seorang Juru selamat Dan Herbert Lockhear Dalam bukunya All the Messianic Prophecies of the Bible Ada menelis Sekitar 300 Nubuatan perjanjian lama Tentang Juru selamat Yang akan datang Dan Semuanya digenapi Oleh satu pribadi saja Yaitu Yesus Jadi begini Akhirnya ini disebut Perjanjian lama Karena kemudian Tuhan Yesus datang Dan dia janji Tuhan Yesus datang Janji Akan menyelamatkan Setiap orang yang Percaya kepadanya Jadi ini janji yang baru Ada janji yang baru Maka ini menjadi Yang lah Yang lama Maka itu ada Perjanjian baru Dan perjanjian lah Perjanjian lama Luar biasa Nah Jadi gini Alkitab adalah Satu-satunya firman Tuhan Tidak ada firman Tuhan Di tempat yang lain Hanya ada di dalam Alkitab saja Yaitu Perjanjian lama 39 kitab Dan perjanjian baru 27 kitab Nah perjanjian lama 39 kitab ini Ini Kenapa kita tidak terima Deutero Kanonika Kita tidak terima Deutero Kanonika Karena gini Nomor satu Orang Yahudi juga tidak terima Itu firman Tuhan Karena ada beberapa Nomor Kristen Ya yang menerima itu Orang Yahudi tidak terima Itu firman Tuhan Nomor satu Nomor dua Deutero Kanonika Yang ada Tobit, Yudit, Makkabe Segala macam Tidak pernah dikutip oleh Para rasul Tidak dikutip Itu Tidak disinggung Dan yang nomor tiga Bukti nomor tiga Bahwa itu bukan firman Tuhan Boleh dibaca sih Bacaan saja Itu di Lukas 24 Ayat 44 Ayat 44 Ayat 44 Ayat 44 Demikian firman Tuhan Dia berkata kepada mereka Inilah perkataanku Yang telah dikatakan Kepadamu Ketika aku masih Bersama sama dengan Kamu Yakni bahwa harus Digenapi Semua yang ada tertulis Tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Ada berapa macam Tuhan Yesus yang ngomong Dalam kitab apa Ada tulis tentang dia Kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi Kitab Masmur Tanah itu Tanah itu Jadi tiga kelompok kitab inilah yang menulis tentang aku Dia tidak menyebut Apokripa Tidak menyebut Deuterocanonica Maka itu kita tidak terima itu sebagai firman Tuhan Jadi perjanjian lama hanya 39 kitab Nah perjanjian baru 27 kitab Mengapa kita percaya perjanjian baru ini 27 kitab firman Tuhan Syarat nomor satu adalah ditulis oleh Rasul Jadi semua ini ditulis oleh Rasul Ditulis oleh Rasul Dan yang kedua Tulisan itu di-backup oleh Rasul Di-backup itu Masa Meni Bukan Rasul yang tulis Tetapi sumbernya dari Rasul Lukas Lukas bukan Rasul Tetapi kalau kita baca Lukas pasal 1 Ayat 1 sampai 3 Jelas-jelas bahwa Informasi yang Lukas Kumpulkan Itu adalah informasi yang Diberikan oleh para Rasul Apakah nanya apa? Ayat kedua ya Ya oke Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah Saksi mata dan tulis yang firman Ya saksi mata Para Rasul itu Jadi yang pertama ditulis oleh Rasul Syarat pertama Yang kedua di-backup oleh Rasul Dan yang ketiga Sebenarnya adalah Tulisan itu beredar Selagi masih ada Rasul yang hidup Oleh sebab itulah Yakobus dan Judas Masuk Ya surat Yakobus dan surat Judas Surat Yakobus Judas itu bukan Rasul Yakobus itu saudara kandung Maria Tuhan Yesus Yang dilahirkan oleh Maria Betul Jadi Maria habis melahirkan Yesus Masih melahirkan Sekurang-kurangnya 6 orang Betul Jadi Tuhan Yesus Sekurang-kurangnya 7 bersaudara Ya jadi Nah akhirnya 27 kitab ini Dan yang terakhir itu adalah kitab wahyu Kitab wahyu terakhir Ditulis oleh Rasul terakhir Ya itu sekitar antara Sekitar tahun 98 Akhir abad pertama Ya jadi akhirnya setelah Rasul Yohanesh tulis Surat Kitab wahyu di Pulau Patmos Tidak lama kemudian dia meninggal Dan jemaat Mula-mula Jemaat awal dulu Hanya menerima 27 kitab ini Sebagai firman Tuhan Yang perjanjian baru Nah sesudah itu Ada muncul banyak kitab apokripa Perjanjian baru Ada muncul sekitar 20-an injil Ada injil Petrus Nah injil Maria Injil Barnabas Injil Thomas Dan lain sebagainya Tapi semua itu tidak bisa diterima lagi Mengapa? Karena siapa bisa buktikan bahwa itu betul Petrus yang tulis Kenapa Petrus masih hidup kok Dia tidak bicara dia ada tulis injil Itu bijaksana sekali Jadi jemaat awal Tidak menerima itu Tidak bisa ya Tidak ada di beap oleh Rasul lagi Jadi tidak mungkin lagi Boleh ada kitab lain yang muncul Nah ada banyak gereja yang sangat tidak bijak Wah mereka Tradisi juga dianggap firman Tuhan Yang ngawurnya bukan main Dan bahkan ini Keputusan pimpinan gerejanya Dibilang itu setara dengan firman Tuhan Wah akhirnya apa Ibarat meteran itu Kalau kebenaran ini meteran-kebenaran Meterannya kacau-kacau Kalau meterannya kacau-kacau bagaimana? Ini akan Pusing sekali Jadi kita lihat Alkitab Satu-satunya firman Tuhan Dari kejadian sampai kitab wahyu 66 kitab Satu-satunya firman Tuhan Tidak boleh ada tambah lagi Tidak boleh tambah Tidak boleh pulang Begitu Oke Terima kasih untuk pemaharannya Yang cukup sangat jelas ya Sahabat kebenaran saya Baik saya ingatkan kembali Untuk sahabat yang mempunyai pertanyaan Silahkan langsung ketik saja Di kolom komentar di Facebook Live kami Nah nanti kami akan terima Dan saya akan langsung tanyakan Pada anak-anak siapa kita Baik Sementara menunggu saya ada pertanyaan Oke silahkan Banyak sekali bolongan Baik agama apapun ya Namanya Itu yang menerima Katanya tulisan-tulisan Atau kita Yang diberikan oleh malaikat Oh ya Dapatkan dengan cara yang begitu ajaib Iya Nah menurut pandangan Dokter Meryal ini Bagaimana menerima hal itu Iya Katakan ada malaikat datang Ngomong bap-bap-bap Siapa bisa pasti itu malaikat Yang dari Tuhan Atau dari Lucifer Iya Tidak ada Siapa bisa pasti Mana KTP-nya Ini malaikatnya asalnya dari mana gitu Tidak bisa ya Nah kalau kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 8 Galatia pasal 1 ayat 8 Galatia pasal 1 ayat 8 Menurutnya firman Tuhan Tetapi sekalipun kami Atau seorang malaikat dari sorga Yang memberitakan kepada kamu Suatu injil Yang berbeda dengan injil Yang telah kami beritakan kepadamu Terkutuklah dia Sekalipun malaikat datang Memberitakan kepada kita injil Yang berbeda dengan apa yang sudah ada ini Terkutuklah dia Ada orang bilang malaikat datang sama dia Saya bilang untuk apa malaikat datang sama kamu Untuk apa Oh dia sampaikan sesuatu Saya bilang berbeda dari Alkitab enggak Sedikit beda Terkutuklah dia Oh kemudian dia kaget Enggak pak Sama dengan Alkitab pak Nah kalau sama kenapa dia datang Kita baca sendiri aja kenapa Akhirnya dia bingung Sekarang sama apa beda Kalau sama persis Alkitab Dia tidak perlu datang Sudah ada Kalau berbeda Terkutuklah dia Maka itu setelah Alkitab selesai Tidak ada urusan lagi Semua iman kita harus dibangun di atas Alkitab Tidak lagi dibangun oleh malaikat yang datang Datang dan pergi Datang dan pergi Begitu Tidak lagi Terima kasih jawabannya Pak Leo Baik Sama kebenaran Silahkan Jangan ragu-ragu Letakkan jari jemari Anda Kalau Anda menggunakan laptop atau PC Di keyboard Anda Dan langsung saja ketikkan pertanyaan Di kolom komentar Atau Anda menggunakan handphone Mungkin Anda siapkan jari jemari jempol Anda Dan langsung saja ketikkan pertanyaan kepada kami Baik Sementara menunggu Saya ada pertanyaan lain Yaitu Bagaimana dengan mimpi dan hal-hal lainnya Misalnya komunikatan dan sebagainya Karena ada beberapa Golongan Kristen juga yang masih percayakan hal itu Menurut Anda Ya Itulah Kita katakan bahwa Alkitab adalah fondasi iman kekristenan Satu-satunya Setelah Setelah ini Alkitab selesai Kalau kita bilang begini ya Ada tiga istilah yang orang Kristen harus fahami Mengenai masalah pewahyuan Yaitu Referation Inspiration Dan illumination Referation itu artinya Alam membukakan Memberitahukan Membukakan Memberitahukan Hal-hal yang Alam perlu sampaikan Itu Referation Bisa dengan mimpi Visi Langsung bicara Malaikat datang Pakai nabi Semuanya Itu Memberikan Referation Dan Inspiration Itu artinya Pengilhaman Bahasa Inggrisnya Pengilhaman Itu artinya Tuhan menggerakkan Untuk menulis Jadi bilang ini Nabi Elia Menerima Referation Tapi tidak menerima Inspire Inspiration Oleh sebab itu Tidak ada Kitab Elia Nah Yesaya Menerima Referation Dan juga Inspiration Semua Rasul Menerima Referation Tetapi tidak Semua Rasul Menerima Inspire Inspiration Betul Thomas Pasti menerima Referation Tetapi tidak Menerima Inspiration Jadi ketika Ketika Penulisan Sampai Kitab Wahyu Pasal 22 E21 Maka Referation Dan Inspiration Sudah Berhenti Jadi tidak Ada lagi Mimpi Yang dari Allah Tidak ada lagi Malaikat Yang datang Dari Allah Tidak ada lagi Penglihatan Yang dari Allah Jadi Referation Dan Inspiration Selesai Selanjutnya Roh Kudus Bekerja Roh Kudus Jadi tidak Kerja Jadi tidak Pece Roh Kudus Bekerja Karena gini Alkitab ini Adalah hasil Kerja Roh Kudus Selanjutnya Roh Kudus Memakai Alkitab Dan Memakai Orang Yang sudah Lahir Baru Yang di dalamnya Ada Roh Kudus Untuk menjelaskan Alkitab ini Kepada orang Jadi Roh Kudus Sekarang Roh Kudus Bekerja Memberikan Illumination Illumination Itu artinya Menerangkan Menerangi Membantu Anak-anak Tuhan Untuk Menerangkan Yang 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 Seperti Terjadi Terjadi Menerang 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 Kebenaran 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 Dalam Alkitab Jangan cari Kebenaran di gua Nanti ketemu setan Di situ Pasti Jangan mencarinya Di tempat-tempat yang lain Cari kebenaran di mana Di Alkitab Hanya di Alkitab Banyak sekali Jawabannya Terima kasih Dan di sini Sepertinya sudah ada Masuk Pertanyaan Dokter Biaw Saya Batakan Langsung Baik Baik Ini datang Dari Bapak Imada Surandi Nata Kalau Alkitab Satu-satunya Firman Tuhan Saya Tanya Kitab Wahyu Pasal 20 Ayat 12 Satu Dibuka Semua kitab Dua Dihakimi Menurut Pembuatan Mereka Berdasarkan Yang Ada Tertulis Di Dalam Kitab Kitab Oke Begini Kita berkata Alkitab Satu-satunya Firman Tuhan Itu yang Dibumi Ya Di sorga Ada kitab Yang mencatat Perbuatan Kita Semuanya Itu di sorga Ya Tentu Sekali lagi Alkitab Satu-satunya Firman Tuhan Adalah Dibumi Nah Di Dalam Kitab Bayu Itu ada Dikatakan Bahwa Ada catatan Mengenai Perbuatan Kita Semuanya Itu 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 benar Itu ya Ada Ya Bukan Jadi Maksudnya Itu Dibumi Dibumi Ya Bukan Yang Di sorga Gitu Baik Terima kasih Jawabannya Saya rasa Itu cukup Menjengah Bapak Imadil Silandir Saya ingatkan Kembali Apabila Ada pertanyaan Silahkan Langsung Tanyakan Komentar Diketik Saja Jadi Saya akan Tanyakan Kepada Sumber Kita Ada Tanya Lagi Baik Disini Ada Pertanyaan Lagi Saya akan Bacakan Saja Langsung Bukankah Banyak Kitab Suci Lain Yang Ajaib Seperti Yang Diturunkan Dari Langit Atau Dari Malaikat Sebenarnya Tidak Ada Itu Hanya Omong Besarnya Aja Ya Makanya Diturunkan Dari Langit Turun Bagaimana Cara Turun Tidak Ada Itu Hanya Ini Omong Besar Saja Ada Lagi Satu Pemimpin Agama Yang Katanya Malaikat Datang Kasih Wahyu Kepadanya Wahyunya Ditulis Dalam Lempengan Emas Terus Wartawan Tanya Lihat Gak Boleh Katanya Cuman Saya Yang Boleh Lihat Itu Sama Dengan Tidak Ada Sebenarnya Orang Lain Tidak Boleh Lihat Cuman Dia Saja Itu Sama Dengan Tidak Ada Saya Katakan Itu Bohong Besar Baik Ada Pertanyaan Lain Bapak Sangat Menarik Bahwa Bapak Sebutkan Tanah Itu Adalah Yang Tuhan Yesus Sebutkan Yang Menjadi Kita Perjanja Lama Tapi Kita Tahu Di Fensi Awal King James Bible Ada Apok Kipah Di Dalamnya Dan Kemudian Setelah Itu Diulangkan Bapak Alasan Ya Makanya Itu Masalahnya Begini Sebenarnya King James Ini Dia Bukan Orang Yang Sangat Rohani Itu Raja Inggris Dia Cuman Dia Memerintahkan Supaya Alkitab Diterjemahkan Dia Hanya Memerintahkan Alkitab Diterjemahkan Ada Lima Puluh Sekian Orang Ahli Bahasa Yang Menterjemahkan Dan Ya Mungkin Mereka Tanggungnya Sekalian Nah Apok Diterjemahkan Diterjemahkan Akhirnya Jadilah Tetapi Kemudian Akhirnya Ditekuni Dicermati Lagi Tidak Ada Dasarnya Apok Bisa Masuk Sebagai Firman Tuhan Tidak Ada Dasarnya Orang Yahudi Sampai Hari Ini Tidak Tidak Pernah Mengakui Itu Sebagai Firman Tuhan Dan Tadi Kita Sudah Baca Tuhan Yesus Sendiri Tidak Mengatakan Itu Firman Tuhan Begitu Begitu Sebenarnya Pertanyaan Dari pendengar Setia Radio Kitab Ya Dikatakan Di kitab lain Juga ada Taurat Ada Jabur Sama Habis Nah Kenapa Itu Sebenarnya Itu Begini Kemudian Ada Banyak Kitab Yang Mengutip Taurat Mengutip Jabur Buku Yang Saya Tulis Banyak Mengutip Kan Kita Kutip Ayat Kita Kutip Ayat Nah Makanya Akhirnya Kita Lihat Bahwa Itu Sebenarnya Kutip Kutip Saja Itu Kutip Saja Tidak Heran Kita Tulis W A Saja Kadang Kadang Orang Bila Kita Kutip Ayat Nah Itu Ada Taurat Karena Dia Kutip Taurat Ada Kitab Nabi Dia Kutip Di situ Kutip Kutip Saja Bukan Berarti Kutipan Yang Salah Ya Dia Mengutip Saja Dia Mengutip Dan Dia Bilang Itu Taurat Dan Yang Dia Kutip Beda Dengan Yang Asli Lagi Berarti Kutip Kutip Salah Oh Iya Baik Disini Mereka Kasa Bapak Mereka 425 Karena Kita Mulai Tadi Tidak Telat Ya Saya Saya Akan Bukan Waktu Doktor Beliau Memberikan Klaus Statement Oke Jadi Sahabat Kebenaran Hal yang Sangat Sangat Utama Pengakuan Iman Yang Sangat Sangat Utama Adalah Bahwa Alkitab Satu-satunya Firman Tuhan Di luar Alkitab Tidak Ada Firman Tuhan Nah Ini Fondasi Iman Kekristian Pengakuan Iman Ini Lebih Penting Dari Pengakuan Iman Alat Tritunggal Lebih Penting Dari Pengakuan Iman Yesus Kristus Satu-satunya Juru Selamat Karena Semua Pengakuan Iman Yang Lain Ditumpukan Atas Pengakuan Satu Ini Yaitu Alkitab Satu-satunya Firman Tuhan Sebab Apa Jika Alkitab Bukan Satu-satunya Firman Tuhan Jikalau Alkitab Salah Satu Firman Tuhan Maka Semua Pengakuan Iman Yang Lain Jadi Nol Tidak Ada Gunanya Nah Pengakuan Iman Alkitab Satu-satunya Firman Tuhan Mempunyai Konsekuensi Konsekuensinya Apa Berarti Diluar Alkitab Tidak Ada Firman Tuhan Kita Tidak Perlu Pukur Orang Tidak Perlu Marah Ya Itu Iman Kita Tidak Ada Lagi Mimpi Yang Dari Tuhan Tidak Ada Lagi Penglihatan Dari Tuhan Tidak Ada Lagi Suara Dengar Suara Dari Tuhan Lain Sebagainya Suara Tuhan Semuanya Ada Di Dalam Alkitab Disini Jadi Tidak Ada Lagi Boleh Percaya Semua Itu Nah Kita Mengenal Tuhan Bukan Mengenal Tuhan Cari Cari Di Gua Mana Di Puncak Bukit Mana Cari Tuhan Di Alkitab Cari Tuhan Di Alkitab Dan Tidak Boleh Mempercayai Hal Lain Tradisika Keputusan Pimpinan Gerejaka Sebagai Setara Dengan Alkitab Alkitab Satu-satunya Firman Tuhan Ini